Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman semua ya Dimanapun berada mudah-mudahan Sehat selalu Panjang umur Dilancarkan usahanya Dilancarkan riskinya ya Amin Oke teman-teman pagi ini Kita ke kandang lagi ya Tadi biasa kalau saya Ke kandang itu Yang pertama saya ngecek teman-teman ya Saya ngecek Dari Satu persatu dari kandang-kandang Ini ya Semuanya termasuk ini ya Termasuk baik kandang murai batu Maupun parkit australi Jadi tujuannya yaitu Ngecek itu memastikan teman-teman ya Keadaan Burung-burung peliharaan kita Di dalam kandang ternak ya Ya kemudian Perhatian saya fokus ke kandang dua teman-teman ya Ini Yang Beberapa hari lalu Saya jodohin Kan Jantan pertamanya mabung Kemudian saya cabut Karena petinanya belum Belum memabung Masih Bagus lah bulunya ya kan Makanya Jantannya saya ambil Kemudian Saya jodohin dengan pejantan lain teman-teman ya Jodohin dengan pejantan lain ini ya Tuh Itu pun pejantannya Waktu saya masukin itu Masih posisi dorong ekor Jadi mabung belum puntas sebenarnya ya Jadi masih Dorong ekor masih panjang lah Tetapi burungnya sudah Terlihat Gacor-gacor gitu ya Sudah rajin bunyi Bunyi terus kalau dibuka kerodong Makanya Saya coba jodohin Cuma Tiga hari Kalau tidak salah ya Tiga hari Kemudian saya Lepaskan Akhirnya menjadi jodoh ya Cuma masih sempat Kemarin waktu penjodohan ini Nelur duluan teman-teman ya Jadi petinanya Nelur duluan Kemudian telurnya saya buang Baru saya masukin pejantannya Nah ini baru beberapa hari Ini terlihat nih Jadi Posisi betina seperti ini Itu tanda-tanda mau bertelur teman-teman ya Tandanya seperti itu Nih Dia 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 mangap Paruhnya buka Itu kayak ngos-ngosan Kemudian Kedua Ekornya itu Berkedut ya Naik turun Terus sayapnya juga Tuh seperti itu ya Biasanya Seperti itu Mau bertelur ya Ini Petinanya yang Kompel tuh teman-teman ya Tuh Kepalanya ada ubannya tuh Terah belorok Tapi Dia beloroknya Hingga sedikit ya Ya emang begitu Kalau Main murai Belorok ya Kadang-kadang Jantan betinanya Belorok banyak Gitu ya Atau bisa dikatakan ekstrim Terkadang Anakannya belum tentu ekstrim juga ya Jadi kadang Misalkan Netas tiga Gitu Itu beloroknya Satu Yang duanya Warna biasa Gitu Dan kadang juga Walaupun Pas netas itu Terus tumbuh bulu Dia belorok Belum tentu Ketika dia mutasi Atau ganti bulu Usia mungkin Dua Tiga bulan Ketika nanti Pastel Belum tentu Belorok ya Jadi kadang-kadang Yang belorok Bisa saja Berubah jadi Warna normal Seperti itu ya Mudah-mudahan Ini Cepat bertelur ya Amin Dia nyarangnya disana ya Dia bikin sarangnya disitu Di gelodok itu Jadi Gelodok sebenarnya Gak cuma itu aja ya Jadi disini juga ada gelodok Ini ada gelodok kotak Ini ada gelodok temen-temen ya Nah Ini ada gelodok Cuma rata-rata Burung Yang di tempat saya ini Dia Kurang suka sama gelodok-gelodok Yang kotak gitu ya Jadi Ya kebanyakan pilihnya gelodok yang Apa itu ya Gelodok pohon Ya Jadi mungkin dia Menurut dia lebih nyaman gitu mungkin ya Lebih nyaman Lebih alami mungkin Jadi yang sebelahnya juga sama itu Kandang tiga itu lagi Angrem di Lodok Pohon ya Jadi mungkin buat teman-teman yang Ketika Menemukan Burung posisi seperti ini Jangan panik Tetapi tetap dipantau ya Tetap dilihat Diawasi Jadi Kadang Ada juga Yang perlu hati-hati itu Ketika seperti ini Untuk burung-burung yang masih muda ya Betina yang masih muda Misalkan Baru Dijodohkan Atau dia baru Pertama kali Mau produksi Kenapa harus hati-hati Biasanya itu Negatifnya itu Kalau seperti ini Kalau gak kita awas Itu Ek binding Teman-teman ya Atau mau bertelur Dia gak bisa Gitu Jadi mungkin Namanya masih Pertama kali Gitu ya Itu mungkin Dia Gak kuat kali Mau mengeluarkan telurnya itu Akhirnya Ya Kadang-kadang ada yang lewat Gitu ya Dia gak bisa bertelur Itu Sebenarnya bisa di Antisipasi ya Jadi Ketika dia seperti itu Posisinya Atau tanda-tandanya Tapi dia gak bisa jalan Ataupun Bahkan gak bisa loncat-loncat gitu ya Itu yang Ciri-ciri yang Gak bisa jalanin itu Kalau ek binding Teman-teman ya Jadi kalau posisi Seperti ini Itu gak Gitu ya Dia masih bisa loncat Terbang Berarti aman Gitu Teman-teman gak usah Khawatir Kalau yang Seperti ini Dia emang Mau bertelur aja Gitu Dia lagi Mungkin Ngumpulin tenaga Mau dorong telurnya Gitu Nanti ketika dia Mau bertelur Atau telurnya Mau keluar Dia pasti langsung Kesarang gitu ya Terus bulu Bulu putih Pada Tangkal Ekor Itu juga Ngembang ya Itu rata-rata Seperti itu Kalau mau nelur Oke teman-teman Ini Sedikit Cerita Video Video hiburan Mudah-mudahan Ya Bermanfaat Buat kita Semuanya ya Saya ucapin Banyak terima kasih Yang sudah Menonton Subcribe Dan yang belum Subcribe Silahkan Subcribe ya Subcribe itu Gratis Teman-teman ya Kalau kita Subcribe Pencet Pencet like Pencet tombol loncengnya Nyalakan Kita bisa tahu Update informasi ya Kita bisa saling Berbagi pengalaman Ini pengalaman saya Teman-teman ya Saya tidak Mengurangi Menambai ya Jadi Ya Seperti ini Pengalaman yang saya dapat Ketika saya praktek Di Kernak Gitu ya Oke teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman Semua Dimanapun Berada Dari Sampang Sampai Moroque Sukses selalu Dilancarkan Rezekinya ya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Moroque